Intro Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Wih dari San Francisco. Dan hari ini kami ada Lia Suntoso dari New York. Apa kabar, Lia? Selamat malam. Baik. Dan hari ini kita mau bicarakan tentang fees dari Immigration Department. Silakan. Oke, jadi itu pada tanggal Juli 31 kemarin, itu Immigration lagi-lagi mengajukan kenaikan harga untuk formulir-formulir, untuk filing formulir ya, formulirnya sendiri itu gratis, di mana itu harga-harga yang naik itu sangat-sangat tinggi, dan juga bahkan ada beberapa itu yang sampai lebih dari 100%. Nah, di mana harga-harga ini akan efektif itu Oktober, tanggal 2. Jadi saran saya bagi petisi-petisi yang terkena dampak, ada baiknya itu langsung di-file. Nah, apakah itu juga terlibat dalam turis visa? Kalau dalam turis visa itu kan Department of State, jadi itu nggak ada hubungannya. Ini yang kita bicara itu hanya kenaikan USCISV. Jadi misalkan, ini saya kasih contoh ya. Jadi ini kalau misalkan Anda mau baca Federal Register-nya, yang ngejelimet itu, dan si Federal Register itu sendiri, dokumennya itu 142 halaman. Jadi kecuali, if you need a bad time reading, that would be perfect. Jadi Federal Register, volume 85, nomor 149, halaman 46.788. So, dan itu CV Schedule itu ada di halaman 1, 2, 3, halaman 4, sampai ke 4,5, di mana ini non-statutory IEFA immigration benefit request fees. Nah, sekarang saya kasih contoh ya. Tapi nggak semuanya naik loh ya, ada yang turun juga. Jadi begini, saya mungkin bicara sedikit mengenai background-nya ya. Jadi sejak kemarin ini ada shutdown dan ada segala macam itu, memang itu sempat masuk ke koran, kalau sempat masuk ke media, kalau petugas imigrasi itu yang jumlahnya itu ada 13.400 orang itu kemungkinan akan di layoff. Nah, layoff-nya itu kenapa? Karena memang Homeland Security itu adalah agency yang running itu berdasarkan dari fee yang diterima dari application. Nah, kalau misalkan menurut keterangan dari Homeland Security, kalau misalkan mempertunakan fee schedule yang sekarang, itu mereka akan short itu sekitar 1 billion. Oh, billion satu tahun. Jadi katanya itu, jadi current fees would leave the agency underfunded by about 1 billion per year. Ya, pokoknya intinya begitulah gitu ya. Nah, jadi karena itu mereka juga meminta entah bagaimana, nah ini coba ya saya kasih overview-nya sedikit. Nah, kalau misalkan Anda mau ganti green card jadi green card baru ya, itu malah fee-nya itu berkurang 50 dolar. Tapi, dan ini juga ada perbedaan antara online dan paper filing ya. kalau misalkan, tapi kalau misalkan Anda perlu file ini, saya ambil yang ini aja ya, apa namanya, saya ambil yang paling gila aja ya. Misalnya kan I-193 application for waiver of passport and or visa, itu naiknya 377%. Oke, nah, I know. Apa namanya, I-881 ya. Jadi misalkan ya, selain tadi yang saya baca itu yang ada yang berkurang, ini ada yang bertambah, juga ini ya, misalkan I-881 application for suspension of deportation or special rule cancellation of removal, itu naiknya tebak berapa? 535%. Wow, dari harga berapa itu sebenarnya? Dari 285 dolar jadi 1.810 dolar. Wow, oke. Nah, jadi itu begini, apa hal-hal yang misalkan ya, genealogy record request itu naiknya ada yang 300% kalau misalkan filing dari paper dan segala macem. Tapi ya, udah gitu. Apa, non-daka biometric service, ini kan kadang-kadang kan kita lucu ya, ini, jadi kalau saya, ini saya cerita lucu aja. Jadi tuh kalau misalkan kita file, ada beberapa formulir tuh kan kadang-kadang ya, biayanya saya kasih contoh, misalkan 185 dolar. 85 dolarnya itu, itu kan untuk biaya biometrics. Nah, receipt-nya keluarnya tuh kadang-kadang 100 dolar. Bukan kadang-kadang memang keluarnya 100 dolar. Nah, jadi tuh pertanyaannya adalah 85-nya lagi kemana gitu kan, receipt-nya nggak pernah keluar gitu. Nah, jadi kadang-kadang ada klien-klien tuh nanya, loh kok ini saya titip ke ibu, cek saya tulis 185 dolar, kan itu cek mereka di-cashen oleh USCIS gitu ya. Tapi, apa kok receipt-nya keluarnya 185-nya kemana? Nah, terus saya jawab, ini biometrics fee. Saya nggak ngerti dari receipt kemana, tapi yang saya mau ngomong adalah si biometrics fee itu, apa namanya, si biometrics fee itu berkurang jadi 35 dolar ya itu. Eh, sorry, 30 dolar jadi berkurang 65%. Jadi berkurang? 65%. 65%. Jadi dengan arti, kalau ongkosnya 180 dolar, oke. Nggak, jadi ini form fee-nya, ini saya kan kasih contoh ya, ada form fee itu 100 dolar, form fee 100 dolar, tapi kan kita harus kirim form fee plus biometrics. Oke. Yang dikeluarkan receipt itu hanya untuk form fee-nya saja, biometrics saya tidak. Jadi kadang-kadang saya tuh ada aja klien saya nanya, ibu, ibu, saya kan titip cek ke ibu itu kan 185 dolar. Iya, di-cash-in imigresnya segitu, orisitnya 100 ya, ibu, ya saya ketawa gitu, karena saya juga, I don't have an answer, to that. Ya, interesting. Mungkin 85 dolar pergi ya. Where did the 85 dolar go? But I actually had that conversation, I had that conversation earlier today with somebody as well. Apa namanya, at least we're getting a discount now on biometrics 30 dolar doang kan sekarang. Oke. Jadi ini decided by the Homeland Security themselves untuk supaya tidak ada layoff, bukan? Ini sebenarnya apakah nanti tetap akan ada layoff atau tidak, saya nggak bisa jawab ya, karena juga tertulis di media bahwa, tertulis juga di media bahwa, katanya meskipun fee ini naik, tetap akan ada layoff. Nah, saya nggak ngerti deh. Nah, tapi kalau saya bisa share, karena saya kan memang di New York, dan New York itu adalah tempat yang paling mengerikan ya, pada saat awal-awal coronavirus ya. Sekarang ini New York malah sebaliknya mengkarabinan orang-orang yang mau datang ke sini, gitu loh. Jadi ada sahabat saya mau datang dari Rhode Island beberapa hari yang lalu, udah beli tiket, nggak tahunya kemarin, nggak bisa berangkat ya, ya sudah, mau gimana lagi tuh. Nah, jadi begini, di tengah coronavirus ini, believe it or not, ada beberapa cabang dari imigrasi. imigrasi itu tutup, tapi mereka tidak pernah berhenti bekerja. Dan ada beberapa kantor-kantornya itu masih tetap buka, dan kebetulan, salah satu dari klien saya, itu dijadwalkan untuk interview di Long Island beberapa minggu yang lalu, actually. Nah, saya pergi, saya pergi sendiri, karena kebetulan memang, saya juga kepengen tahu ya, apa sih rasanya di wawancara di tengah pandemi. Nah, believe it or not, hari itu tuh cuma kurang dari a dozen cases yang dischedule oleh imigrasi. Jadi, pertanyaan saya, the biggest question is, kalau misalkan mereka ini, dengan kenaikan fee, dengan keadaan pekerjaan yang bertumpuk, karena udah berbulan-bulan mereka, tidak ada interview, tidak ada hearing, tidak ada fingerprint, tidak ada segala macam, how are they going to catch up? karena estimasi saya, kalau misalkan hari itu saya datang interview, itu total katanya, saya kan tanya sama petugasnya disitu, hari ini ada berapa kasus, oh enggak sampai saya lusin, let's say kasusnya 11. Nah, di hari biasa itu, memang biasanya itu ruangan itu penuh, dan mungkin let's say hari itu ada 50 kasus ya, karena kan ada pagi, mid-morning, siang gitu kan ya, sama ya afternoon lah ya, karena ini kebetulan kantornya, it's an asylum office gitu, jadi jarang lah ya, orang yang dipanggil jam 4 sore gitu kan. Nah, let's say ada 50 interview, jadi mereka tuh dalam satu hari, mereka interview segitu, dengan jadwal workload yang sekarang, they interview people the whole week, karena they don't interview on Fridays, gitu ya. Apa namanya, the work for the whole week did not even cover work of one regular day. Jadi pertanyaannya sekarang, meskipun udah increase fee, dengan keadaan seperti ini, dengan social distancing, dengan physical distancing, are they ever gonna be done? Is there anything that would make them work faster? Karena kita juga, we also feel, to be honest with you, apa namanya, I mean, you know, these officers are working in the front line, they see people every day, apa namanya, mereka bayangkan, kalau misalkan mereka harus kembali ke keluarganya, pulang, gini-gini kan, they see, you know, I mean, we have to feel for them too, gitu loh. We have to, we have to Terima kasih telah menonton!